Bunda kutu... Julia Julia Ada yang ingin ayah bicarakan dengan teman kamu ini berdua Kamu Jamal kan? Ya om Apa maksud kamu berhubungan dengan anak saya? Apa kalau kita harus berhubungan dengan seseorang berdasarkan alasan? Jadi kamu tidak punya alasan apapun berhubungan dengan anak saya? Tentu ada Tapi kira-kira apa yang ada di pikiran om? Karena memang cinta? Sayang? Atau apa? Yang jelas bukan hanya karena nafsu yang suka dilakukan orang yang mengaku terhormat saat menaklukkan perempuan yang tidak berdaya Apa maksud kamu? Kamu mau mempermainkan saya? Maaf om Saya sudah membaca ketakutan bundanya Julia terhadap saya dan hubungan kita Tapi kalau om mau percaya sama saya Saya bukan jenis orang yang hanya mementingkan nafsu sesaat Ingat ya Saya pegang omongan kamu Sebenarnya Dia gak punya hak apa-apa lagi sama saya Apalagi melarang saya untuk ketemu dengan siapa yang saya mau, siapa yang saya suka Karena kita sudah bercerai Bu Ranti bukannya tidak tahu itu pak Tapi dia memang tidak ingin ada masalah Perempuan gila itu pasti Udah ngomong yang gangga Kotor sekali mulutnya Makanya Ranti sakit hati Ijinin saya ketemu sama Ranti sebentar aja Karena saya mau minta maaf sama dia Bercuma pak Bu Ranti benar-benar kesal atas kejadian itu Ya oke, kalau gitu saya akan tetap di sini Saya akan tunggu sampai Bu Ranti mau maafin saya Eh, ini titik Tolong kasih dia Ya Bu Dia tahu kalau ibu ada di dalam Dia ngotot mau menemui ibu untuk meminta maaf Kamu bilanglah Saya sudah maafin dia Dia terus mendesak saya, Bu Dia tidak mau pergi Kalau ibu tidak mau menemuinya Dia nitip ini untuk ibu Kamu tolong bilang ke dia Dia tidak ada urusan sama saya di sini Nanti saya yang ke kantornya untuk urusan kerjaan Dan ini tolong kamu kembalikan ke dia Saya tidak bisa terima, Imet Baik Mbak Mbak Pokoknya kalau sudah ganti baju langsung makan ya Ya, yaudah Bomo ada di dalam Halo, Om Halo, Krishna Iya, Non Aduh, di cari Bomi tuh Ayo, Bi Iya, Don Itu gila banget ya Baru ajak bareng tegangan-tegangan Sekarang udah berani ke sini lagi Takut apa, Maya? Emangnya ayah kamu gak ngebolehin aku ke sini? Kayaknya kemarin dia gak ngomong gitu deh Iya, gak gitu juga Cuma kalau emang keadaannya udah kayak gini Apa gak mengin kita batasin dulu ketemuannya? Oke Kita kan baru ketemu sekitar satu menit Kita break Terus nanti malem Kita ketemu sekitar lima menit Besoknya aku boleh nambah dong Siangnya lima menit aja Ih, orang serius malah bercanda lagi nyebelin Julia Aku gak bisa lama-lama jauh dari kamu Kalau ayah kamu gak ngerti Itu wajar Tapi kalau kamu Kamu beneran sayang sama aku? Sayangnya begitu Kamu janji akan tetap sama aku Walaupun ayah sama bundaku gak suka sama kamu Julia Aku akan tetap sama kamu Meskipun dunia Akan memisahkan kita Aku akan melakukan apa pun Itu bisa sama kamu Benar Kata Pak Hardy Ibu akan diberikan saham Ya, supaya ibu juga dapat mendukkan kebijakan perusahaan Surat-suratnya sedang dipersiapkan Oh iya Pak Saiful Jangan lupa Saya akan membuka divisi baru di perusahaanmu Boleh-boleh saja, Bu Tapi hal itu harus dirapatkan dulu dengan yang lain Kenapa harus begitu? Apakah Pak Saiful tidak percaya dengan kemampuan saya? Saya bukan orang baru mengurus perusahaan seperti ini Dan ayah saya adalah pengusaha besar Pak Hardy tahu itu Jadi saya harap Pak Saiful Jangan pernah meremehkan kemampuan saya Maaf, Bu Tidak Saya sama sekali tidak meremehkan ibu Tapi begitulah peraturan perusahaan Untuk mengadakan divisi baru Masuk Permisi, Pak Ini Pak surat-suratnya Makasih Ini surat-suratnya, Bu Dipelajari kemudian diserahkan Pak Hardy untuk di-assisi Kamu yakin mau ngelakuin hal ini? Kamu tahu akibatnya? Aku akan melakukan apa yang ayahmu lakukan pada Mbak Ranti Mengharapkan kasih Mengapa sahabat sejati Yang harus ku pilih Jamal Aku gak bisa melakukan ya Aku gak bisa melakukan ya Jamal Kamu kenapa sih? Aku salah apa, Mal? Jamal Kamu ngomong dong sama aku Jangan diem aja Kamu jadi saku kayak gini Mal Jamal Pergilah, Ju Pergilah Kamu telah membuat dilema bagiku Harusnya aku bisa walis dendam keluarga aku Kalau aku gak ketemu sama kamu Aku harus benci kamu, Julia Tapi aku gak mampu Kenapa aku harus jadi cinta sama kamu, Julia? Aku salah apa sih, Mal? Hah? Kenapa sih? Kamu harus bersikap seakan-akan Aku punya salah yang besar sama kamu Kamu tahu aku rela ngelakuin apa aja Untuk bagiain kamu, Mal? Aku tuh sayang sama kamu Tidak ada yang perlu dimahapkan, Julia Karena memang gak ada yang sama Begitu dalam cinta bersemi Di dalam hatiku Kalau kamu mau tahu kenapa aku bersikap seperti ini Aku akan membawa kamu ke suatu tempat Yang kamu gak akan pernah bisa lupakan selamanya Apapun, Mal Apapun buat kamu Kamu janji ya Janji gitu lagi sama aku Ya? Saya memutuskan kalau saya tidak bisa menerima pekerjaan dari Bapak Ini kontrak kerjanya Saya kembalikan sama Bapak Kenapa? Hah? Karena saya gak mau, Pak Dianggap orang kalau saya memperalat Bapak untuk pekerjaan ini Kamu tahu itu gak benar Kamu kan layak mendapatkannya Terima kasih, Pak Tapi tolong Bapak berikan saja sama orang lain Dan mengenai pesanan Bapak yang pertama besok akan saya antar Kalau saya rasa cukup di sini, saya permisi ya, Pak Ranti Mengenai hubungan kerjasama ini kalau memang harus berakhir Oke lah Fine Tapi bukan berarti hubungan kita juga berakhir, kan? Saya Saya cinta sama kamu Apa itu salah? Saya udah gak punya keberanian lagi, Pak Untuk mencintai atau dicintai oleh seseorang Karena setiap orang yang saya cintai atau mencintai saya Selalu terpisah dari saya Saya permisi Ambil ini Mulai sekarang Kamu ikut mendapatkan keuntungan dari perusahaan ini Dan itu cukup Untuk membiayai hidup kamu Terima kasih, Mas Atas perhatian yang Mas berikan kepada saya Terima kasih Mia Mia Rupanya tidak ada perubahan dalam diri kamu Menanyakan kabar anak-anaknya saja tidak Mia Tidak ada perubahan dalam diri kamu Apa-apaan kamu Jangan samakan kelakuan kamu saat Bunda masih di rumah Ayo dong ya, please Kali ini aja ayah baik deh Ya, 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 please ya Julia sayang ayah Dadah Kamu lihat kan Aku tuh bisa ngorbanin apa aja buat sama kamu Aku aja gak bermasalahin sekarang kita mau kemana Yang penting aku sama kamu Aku udah cukup bahagia kok dengan kebersamaan ini Terima kasih, Julia Adi Kamu telah membuat aku dengan anakmu Tunggu! Tunggu! Ya Allah, berilah maaf dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan hamba, Ya Allah. Berilah hamba kekuatan, Ya Allah. Berilah hamba kesempatan untuk mendapatkan kembali anak hamba yang hilang, Ya Allah. Engkau mah mengetahui, Ya Allah. Kepadamulah hamba menyerahkan segala sesuatunya, Ya Allah. Kepada saat selesai persiapan, Ya Allah. Kepada saat selesai salah satu parah dan maaf dan ikutkan Himdi. Kepada saat selesai mula, Kepada saat selesai mula, Kepada saat selesai kaya tidak terkait, Kepada saat selesai sesee, Coba kamu liat pemadangan ini. Ini perkebunan ayahku ya? Kamu gak akan pernah lupakan tempat ini? Gimana aku bisa lupa coba? Dulu tuh aku sering banget lari-larian di bukit, terus main-main air di situ tuh, sama Jamal, sama Mba Ranti. Kamu tau tempat ini dari mana? Boleh nanti aku jawabnya. Ini tuh tempat aku main pengantin-pengantinan tau gak sih waktu kecil? Aku tuh duduk di sini, terus Jamal duduk di sini. Ayo, ayo banget! Ayo, ayo banget! Sekarang pengantin jirinya mau pulang-pengantin kemana? Ayo! Ayo, ayo! 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 Ini kan rumah Buminto. Kamu siapa sih sebenernya? Kamu... Ya. Aku adalah masa lalu kamu. Dan kamu. Kamu dulu adalah tempat aku berbagi kebahagia. Sampai musibah yang menimpa marah Memaksaku menghancurkan semua kenangan indah terhadap kamu Kenapa begitu? Aku gak ngerti Harusnya semuanya jadi lebih indah, kan? Karena aku bukan cuma teman dari masa kecil kamu Tapi juga kekasih kamu Julia Jadi kamu lupa Apa yang ayah kamu lakukan terhadap Mbak Ranti? Apa maksud kamu? Pak Hardy Ayah kamu telah memperkosa Mbak Ranti, Julia Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan sampai jumpa di video selanjutnya